Suasana haru dan duka mendalam menyelimuti seorang ibu setelah sebuah paket kiriman dari Jepang tiba di rumahnya. Seorang ibu tengah mengugah video sebuah paket kiriman dari Jepang tiba di rumahnya. Ternyata paket tersebut berisi barang-barang pribadi anak yang meninggal dunia di Jepang. Tangis sang ibu pecah ketika kurir menyerahkan paket itu. Sola menguatkan kenyataan pahit bahwa ia tak akan pernah lagi bertemu dengan putranya. Sang anak yang diduga telah merantau ke Jepang untuk bekerja selama beberapa tahun terakhir dikabarkan meninggal dunia. Sambil merekam video barang anaknya, sang ibu menangis keras seolah-olah masih belum percaya anaknya pergi untuk selamanya. Dalam tulisan di video tersebut, sang ibu menyatakan ibu mana yang tidak sedih saat barang anaknya sampai namun anaknya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.